Mama Muda, OTW Mudik Masih bersama Mas Didi Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips Untuk teman-teman yang akan buka usaha Yang video sebelumnya adalah Ada yang bertanya juga seperti itu Mungkin ini sedikit membantu atau sedikit ada Wawasan untuk teman-teman yang akan buka usaha Ada pun tipsnya berapa mas? Ada 8 mas, seperti itu Oke langsung saja yang pertama adalah Cari tempat usaha yang padat penduduk Nah seperti itu Dan aksesnya mudah dijangkau Nah seperti itu teman-teman Jadi menentukan usaha tidak asal-asalan Harus tahu betul keadaan sekitar Adalah seperti apa itu Padat penduduk, kapasitas warga sekitar berapa Terus akses mudah dijangkau itu adalah Mobil itu bisa simpangan Nah seperti itu teman-teman Terus yang berikutnya adalah Perhatikan demografi lingkungan Nah ini adalah berkaitan dengan lingkungan sekitar Seperti pasar, turusan kantor, tempat wisata Atau jalur wisata Nah seperti itu Jadi semisal mau buka usaha Ya harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu Nah jadi tidak salah-salah Harus ada hitung-hitungannya Seperti itu Terus yang ketiga adalah parkir nyaman Setelah itu Anda harus mempunyai tempat usaha Yang parkirnya nyaman Setelah Anda mungkin bisa masak enak Nah kalau untuk kuliner ya Untuk pelayanan oke Tapi parkirnya tidak nyaman Itu juga akan mempengaruhi Omset Anda Paribasannya itu Orang mau mampir ke tempat usaha Anda Ketika parkirnya itu tidak nyaman Ya tidak jadi Kurang nyaman Nah seperti itu Terus yang berikutnya adalah Cari informasi karakter pemilik tempat Nah maksudnya itu teman-teman Jadi pemilik ruko Atau pemilik rumah Atau pemilik lahan itu Secara tidak langsung kita harus Tanya-tanya pada lingkungan sekitar Karakternya seperti apa Atau mungkin Jutek, Judas Atau mungkin Orangnya agak sulit Ada angel, atos Nah itu kalau Orang yang punya usaha itu adalah Lost, welcome, profesional Anda ambil tidak apa-apa Sebelum Anda MOU Atau tanda tangan Anda harus pahami dulu Karakter pemilik usaha Nah seperti itu Terus yang berikutnya adalah Hitung berapa kendaraan yang lewat Lewat di tempat usaha penjaringan nanti Hari Senin Anda nongkrong di situ Hari Selasa juga seperti itu Sampai hari Sabtu dan Minggu Nanti dihitung Yang lewat adalah Pegawainya berapa Terus sepeda motornya berapa Terus nanti anak sekolah berapa Sampai yang kendaraan mobil berapa Itu nanti akan kita ukur Akan tahu Oh berarti dalam kurun satu hari Orang yang tahu tempat kita itu Seperti itu Kita akan bisa Melancarkan strategi kita Untuk Apa yang lewat tadi bisa mampir Puncaknya nanti adalah Di Sabtu dan Minggu Itu berapa Orang itu akan kelihatan Terus yang berikutnya adalah Carilah sewa yang sesuai budget Anda Teman-teman Nah Jadi teman-teman Kalau budgetnya itu sekian Ya jangan Jangan istilahnya Jangan melebih Karena nanti Hitung-hitungannya adalah investasi awal Jangan nyongso Kalau enggak nyanda Ya jangan dipeksa Tempatnya bagus Tapi harganya tinggi Tidak sesuai dengan budget Anda Nanti juga akan jadi pengaruh Nah seperti itu Atur yang berikutnya adalah Hindari tempat Yang berada di kawasan Bangjo Nah ini Ini yang paling penting adalah teman-teman Kalau cari tempat usaha kuliner Karena Karena saya adalah usaha kuliner Itu hindari tempat yang ada di Bangjo Yang dekat Bangjo Adalah 50 sampai 100 meter dari Bangjo Jangan diambil Ini Maksudnya gimana Ya kadang itu agak murah Tapi Nanti Efeknya jangka panjang teman-teman Orang itu mau parkir juga susah Nah Juga berisik juga Terus macet Nah seperti itu Tidak nyaman Nah Terus yang terakhir adalah Kalau bisa Hindari Jalan protokol atau Ada yang ada di Yang tengahnya ada trotoar Itu juga akan mempengaruhi market kita Misal yang Di seberang jalan Mau mampir ke tempat kita Karena ada trotoar Itu juga akan Susah Juga enggak nyaman Nah seperti itu Oke teman-teman Mungkin Bisa untuk referensi Bisa direnungkan di rumah Kalau mau cari tempat usaha Juga harus dipikirkan seperti itu Saya ulangi lagi ya teman-teman Yang pertama adalah Cari yang padat penduduk Terus yang kedua adalah Perhatikan demografi sekitar Terus yang ketiga Tiga adalah Parkir nyaman Terus yang keempat adalah Cari informasi atau karakter Pemilik lahan Terus yang kelima Hitung berapa kendaraan yang Yang lewat Terus yang keenam adalah Cari sewa Sesuai budget anda Yang ketujuh adalah Hindari tempat yang Yang berada di dekat bangco Yang kedelapan adalah Hindari tempat yang 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 jalannya ada trotoarnya Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Menang-menangikan Terima kasih telah menonton Bye